Hai guys, balik lagi sama aku Beti Maser di channel aku Mamiti jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian, follow juga ke Instagram aku Beti Maser nah, video kali ini aku akan bahas tentang udah tau belum? aku jujur ya, aku tuh sebenernya udah pernah lihat gitu loh di, itu lah, di link itu lah, udah pernah lihat cuman aku gak tau namanya, dan baru kali ini aku tau namanya, ya, berkat request dari teman-teman semuanya yang pengen aku buat ngebahas ini aku penasaran, apa sih? kok aku gak pernah denger, gitu, giliran aku cari ternyata, oh Allah ini tuh, yang aku sering lihat bulat-balik di itu, gitu kan jadi guys, ini adalah perilaku seksual dimana perempuan itu dia apa namanya, nyodokin ke anus cowok ya, jadi dia itu ini, ngelakuinnya itu pake, mungkin pake alat bantu lah ya gitu loh, ya tau lah ya, alat bantu yang itu, gitu kan yang ditaruh di apa namanya, pokoknya yang kayak alat bantu pasangan gitu lah islahnya kayak apa titit-tititan gitu lah ya nah, itu jadi, dia itu kayak apa ya istilahnya bisa dibilang kayak bertukar peran gitu gak sih, iya bertukar peran kayak gitu cowoknya itu dia mungkin entah di posisi aku pernah liatnya itu di posisi nungging gitu entah juga melumah juga aku pernah liat gitu kan jadi pokoknya intinya itu si cewek dia masukin ke lubang belakang si cowok sumpah ini cewek-cewek yang ngelakuin ini ya ini berarti dia udah istilahnya kebutuhannya banyak banget lah hyper lah ya bisa dibilang ya udah udah apa ya udah udah jiwa eksplorasinya tinggi jadi kan kalau misalnya biasanya ya yang mendominasi itu kan cowok ya kan yang mendominasi itu cowok yang melakukan masuk-memasukkan itu kan cowok nah kali ini cewek tapi dia gak dimasukin ke lubang mana gitu kan cowok kan cuma punyanya lubang belakang jadi dimasukin ke lubang belakangnya cowok pakai alat bantu gitu loh iya bener-bener sih kayak bertukar peran gitu loh jadi disini cewek yang mendominasi ini bisa dibilang kayak itu gak sih kayak guy gitu gak sih iya kan oh my god serius guys aku baru tau jadi kayak mungkin ini akan menjadi sensasi tersendiri buat si cowok ya apalagi kalau cowoknya ini memang cowok tulen cowok tulen dalam arti gini dalam arti bukan cowok yang pecinta cowok loh paham gak sih kan biasanya nikah kayak ini kan bisa dibilang kayak ini loh guys kayak bertukar peran iya yang cewek jadi cowok yang cowok jadi cewek terus abis itu tuh kayak disini kan yang apa ya yang bener-bener dienakin secara nyata kan laki-laki dimasukin ke lubang belakangnya dia itu yang mendapat perlakuan kan disini berarti cowok kan nah cowok yang merasakan gimana rasanya ketika dimasukin kan gitu ini aku gak rekomen sih serius ini gak rekomen beneran aku pun pribadi walaupun misalnya kayak kebutuhan aku banyak ya tapi aku kayak gak mau gak mau gitu loh maksudnya kayak it's okay lah kita boleh mendominasi tapi mendominasinya jangan seperti ini gitu loh ya jangan mengubah kodrat guys astaga serius ya serius 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 ya ini tuh kayak gimana ya aku bilangnya ya astaga berarti ini bisa dibilang ekstrim kan ekstrim serius gak semua ce mau ngelakuin ini dan jarang banget ya kan jarang banget karena ini sama aja bertukar peran gitu loh ekstrim serius serius dan aku tuh gak pernah ngeliat mungkin aku belum pernah ngeliat ya tapi aku jarang banget ngeliat Indo jarang banget pasti aku liatnya barat gitu loh karena gak tau ya mungkin cewek-cewek Indo tuh kayak dia lebih malas untuk bertukar peran gitu loh bukan malas sih maksudnya gimana ya ya memang bukan budayanya gitu kan ya gimana sih gimana ya serius guys aku tuh kalo misalnya ngebayangin imajinasi yang dia macem-macem kayak gini tuh kayak jujur kayak jijik sih maksudnya kayak tidak menuntup kemungkinan kayak seandainya besok aku melakukannya pun kayak aku tuh kayak kurang suka gitu loh ya karena itu gimana ya guys ya karena itu kalo menurut aku jadi menurunkan standar kualitas laki-laki biasanya kan dia kayak keliatan gogoh keliatan maco gitu kan maksudnya kayak ngeliat dia di atas kita naik turun naik turun aja tuh maco banget kan gitu kan kayak oh my god gitu ngeliat keringetnya dia netes-netes maco gitu kan tapi ketika ngelakuin ini tuh jadi kayak bertukar peran jadi seenggaknya secara gak langsung tuh kayak dia tuh kayak seolah-olah jadi cewek dan gimana ya jadi kayak oh my god ilfil sumpah 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 guys sumpah guys ilfil gitu loh jadi kayak aduh jatuhnya gak cotulen serius ini mohon maaf loh ya mohon maaf loh ya mohon maaf loh ya ini sekali lagi ini pandangan aku sekali lagi ini menurut aku ya gitu loh karena ya sewajarnya aja lah sewajarnya aja lah gitu kan hmm pokoknya gini guys pokoknya aku cuman pesen aja sih sama kalian yang memang kalian tuh sempat kepikiran kayak gini ataupun bahkan hmm udah pernah melakukan kayak gini hati-hati ya jangan sampai berlarut-larut ya karena kan ini di luar kebiasaan nanti takutnya menjadi kebiasaan dan ini ganggu loh kejiwa kamu gitu loh hati-hati ya karena ini bener-bener ekstrim kalau menurut aku dan jarang banget ya hati-hati nanti bisa jadi gangguan kejiwaan ya yang jelas kalau misalnya kamu mau coba-coba ya itu hak kamu sih ya cuman aku takutnya nanti kamu jadi kebiasaan gitu loh kayak aku merasa enak nih terus kayak wah lanjut nih enak nih gitu loh hati-hati ya pokoknya yang bisa mengontrol diri kalian kan kalian sendiri tuh sampai mana batasnya kan kalian sendiri yang paham jadi ya kalau sekedar ingin apa ya biar kalian tuh gak penasaran ya gak apa-apa sih mau cobain cuman kan hati-hati lah ya gitu loh yang wajar-wajar aja ya kalau bisa teralihkan dengan yang lain ya alihkan yang lain lah gitu masih banyak masih banyak kok ya masih banyak imajinasi-imajinasi lain yang memang bisa diterapkan di kamu gitu loh tapi kalau kamu cuman imajinasinya diangan ya gak apa-apa sih gitu kan sumpah guys aku kalau misalnya kalian tanya pendapat aku tentang ini ya ini dia tadi pendapat aku gitu loh karena aku kurang suka gitu loh bahkan kalau misalnya next someday aku disuruh ngelakuin ini pun kayak aku mikir-mikir lagi gitu kayak enggak-enggak-enggak enggak-enggak aduh nanti mengurangi mengurangi kegantengan kamu gitu loh gimana ya nanti ihh enggak-enggak serius guys aku aku agak geli gitu loh udah ini aja ya video dari aku semoga bisa menjawab ya sedikit banyaknya buat kalian yang penasaran sama aku gitu oke guys sampai ketemu di video aku selanjutnya bye-bye